sampai seperti ini ya kemudian ini kita karetin pucuknya sini ya jadi ini bisa mulai sekarang jangan pernah membuang benda-benda bekas ini ya karena masih sangat-sangat bermanfaat apa saja manfaatnya simak video berikut ini tapi sebelumnya ini mau saya cuci dulu ya karena ini baru ngasak dari tempat sampah Oke sekarang semuanya sudah bersih kita mulai dari wadah odol ini wadah odol apapun mereknya saya menyebutnya odol Oke begitu ya jadi bekas odol ini kalian potong ya potong yang bagian kepalanya ini doang nih nah tapi usahakan kalian memakai tutup yang klip-klop ya seperti ini bukan yang ulir nah nih kemudian kalian juga siapkan solasi double tip disini kita kasih solasi kita potong nah jadinya seperti ini ya ini ada solasi double tipnya di bagian sini juga ada oke sekarang kita aplikasikan jadi apa ini nah oke jadi ini kita tempelkan di belakang pintu ya teman-teman seperti ini cuma saja kita tempelkan ya ini sekarang kita klip-klip dulu nih kita lepas dulu plastiknya solasinya nah oke sekarang kita tempelkan di belakang pintu seperti ini tinggal kita nah ini ini sudah menempel ya kalian lihat ini sudah menempel kemudian fungsinya apa kita nah ini ini posisi pintu kebuka ya sekarang kita tarik nah oke nah kalau begini dia akan nempel ya jadi dengan seperti ini kita tidak perlu menggunakan ganjil pintu lagi tidak usah takut pintunya akan terbawa angin oke mantap lanjut ke ide berikutnya kita ada nih botol sambu bekas jinc oke langsung saja ini kita potong ya ini kita potong disini ya setelah terpotong seperti ini nah nih nih kita lepas saja ya nih tulisannya nih labelnya kita keletek saja dan red yang mantap kemudian kita ganti dengan menggunakan double tip saya kasih double tip seperti ini sudah jadi sekarang apakah fungsinya langsung saja kita pasang oke sekarang langsung saja kita tempel ya kita keletek dulu nih isolasi double tipnya nih kok wangil temen tau oke sudah terkeletek langsung saja kalian kalian tempelkan di tempat yang kalian inginkan ya dan ini fungsinya adalah sebagai tempat remote TV bisa remote TV remote AC ataupun remote sembarang kalian bisa ya tentunya tempatnya ini pun menyesuaikan dengan besar kecilnya remote kalian nah dengan seperti ini kita tidak akan kesusahan lagi saat mencari remote remote yang terselip di bawah bantal ataupun dimanapun ya oke mantap oke sekarang kita masuk ke ide yang selanjutnya oke disini saya masih mempunyai botol sampo lagi ya kali ini adalah livebuoy livebuoy ya ini sampo livebuoy langsung saja kita ekrek ekrek ya ini kita potong lagi kalian perhatikan saja kalian lihat dengan seksama biar paham nih kita potong disini nah bagian sini sudah terpotong seperti ini ya kemudian di bagian depan sini pun kita potong dan hasil potongannya akan seperti ini ya kalian perhatikan setelah menjadi seperti ini di bagian belakang sini ya ini ini kita lepas juga ini kita keletak saja labelnya nah oke mantap kemudian seperti tadi kita ganti menggunakan solasi double tip nah oke sudah jadi apa manfaat alat ini langsung saja kita pasang oke ini alatnya langsung saja kita tempel di tembok di dinding ya ini sebelumnya kita lepas dulu lapisan plastiknya ini kita tempelkan saja disini nah oke fungsinya untuk apa kalian lihat jadi misalnya kita mau mengecas hp ya ini ini mengecas hp dan ini colokannya ada di atas ya ada di atas tidak ada tempat untuk menaruh hp ini kalau diselehkan tidak ada tempat ya tidak ada tempat untuk menyelehkan ini kalian bisa taruh disini nah oke sangat mantap pemirsa oke sekarang kita masuk ke ide kreatif yang terakhir yaitu botol bekas yakul ya oke sebelumnya kalian juga siapkan ini ya balon nih balon-balon biasa oke balonnya kita potong disini nah seperti ini ya kemudian ini kita masukkan ke botol yakulnya seperti ini sampai seperti ini ya kemudian ini kita karetin pucuknya sini ya jadi ini bisa kalian karetin ataupun kalian berisolasi juga boleh ya yang penting dia bisa kencang disini saya mau tambahin lagi ya oke cukup setelah seperti ini kemudian bagian bawahnya ini kita lubangin ya ini saya mau melubanginya menggunakan paku panas nih saya bakar dulu apa pakunya jadi kalian kalau mempunyai solder bisa juga ya dilubangin menggunakan solder jadi sangat-sangat praktis pokoknya ini kita lubangin saja nah oke cukup seperti ini langsung saja kita pasang jadi ini bisa kita pasangkan di kran pencuci piring ya nah seperti ini oke sekarang kita coba hidupkan nah ini oke jadi ini bisa fleksibel seperti ini oke mantap 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 ini bisa mencuci tangan nah ini bisa kita geser-geser kita goyang-goyang ke arah yang kita inginkan jadi sangat praktis ini jika menurut kalian ide tadi sangat bermanfaat jangan lupa di share dibagikan ya biar lebih banyak lagi orang yang merasakan manfaatnya dan bisa mengurangi limbah semoga bermanfaat sampai jumpa di ide kreatif selanjutnya salam kreatif selamat menikmati